Halo assalamualaikum teman-teman balik lagi di channel ini kita lagi perbaikan ac sub dengan keluhan keluar kode error H6 disini kita mau bongkar ya teman-teman ya jadi untuk H6 ini biasanya ada di permasalahan motor fan jadi kita mau cek dulu kira-kira permasalahannya dimana teman-teman ya bisa ada kabel putus terus motor fan nya rusak atau kapasitornya lemah ya kita harus cek ya intinya H6 itu berhubungan dengan motor fan ya jadi kalau ada gangguan motor fan maka modul mengeluarkan kode error H6 habis digigit itu itu mana soket yang jatuhnya Bang wah ini Pak tikusnya masuk lewat belakang sini iya lewat yang putih itu iya tebal ibu udah keluar kali mas jadi kode errornya keluarnya H6 H6 biasanya di itu mas di motor fan motor fan nggak mau jalan mereksap oke teman-teman di sini ya penyebabnya sudah ketahuan ya banyak kabel yang putus eh terutama di bagian kabel fan speed atau motor fan ya tapi bukan di kabel utama yang dia jadi ada tambahan tiga kabel untuk speed ya untuk pengaturan speed nah kabel yang itu yang bermasalah teman-teman jadi kita mau perbaiki dulu dan ternyata bukan cuma kabel itu aja yang putus ya teman-teman ini di bagian kabel display sensornya juga bermasalah ada beberapa kabel yang putus ini cukup banyak ya 4 kabel nah ini ini adalah soket yang menuju untuk fan speed disini nah sementara ini soket untuk kabel utama ya ada tiga kabel ya Nah ini kita lagi mau disambung dulu kabel-kabelnya ini juga saya mau sambung ya teman-teman ya dipastikan warnanya sama untuk nyambung disitu udah sudah dipakai sama semua itu udah beres cuman soketnya nanti takutnya nggak itu kurang panjang yang ini ya masa yang speed buat speed fan nya kurang panjang tuh nggak bawa kabel lagi Oke sambungin kabel-kabel tentu power ke relay dan kebalik Mas leduk Mas sering banget sih tikus kayaknya dapat nggak kira-kira nah kurang mas kayaknya nah pas ya Oke Alhamdulillah konek konek satu-satu jadi masukin lewat sini nih tapi udah nggak ada ya awasnya itu taruh botongnya pasang Mas udah udah siap colok ya Tunggak ya Enggak ya Enggak ada treknya di jalur ya selain terlihat colokin Mas ini tinggal nyalak nih Aduh jadi banyak kabel putus terdolong ada remote-nya dulu bismillahirrahmanirrahim Oke sip nyala taruh ngetes itunya dulu ah fan speednya Oh bentar ini masih H6 speed speednya tinggal balik cabut dulu Mas oke di sini kode errornya masih keluar ya teman-teman masih H6 jadi kemungkinan besar sih ini ada di kabel untuk fan speed jadi dia ada kabel tiga yang terpisah dari kabel utama di motor fan itu buat speed nah kemungkinan ini masih terbalik karena ini warnanya sama ya temen-temen ya kebetulan saya juga nggak ngebuka bagian dinamo jadi agak susah nanti kita kotak-kotek dulu lalu kita tukar-tukar aja kabelnya sampai pas oke di sini kabel tiga nah itu dia tuh tiga kabel yang disoket itu warna putih itu sudah saya kotak-kotek atau udah kita kotak-kotek di apa diganti-ganti ya jalurnya dan Alhamdulillah sudah pas jadi ini untuk fan speednya sudah jalan low dia nanti pelan terus agak tinggi sedikit sedeng terus di-hike dia kencang ini sudah sudah oke ya teman-teman ya ini temperatur di angka 20 derajat fan di full nah ini angin sudah keluar dingin kompresor sudah ngoper sudah bagus ya nah ini dia sudah dingin disini Alhamdulillah teman-teman jadi keluhannya itu memang di kabel dari fan speednya digigitin tikus jadi ada gangguan di motor fan makanya keluar H6 ini untuk siap H6 itu nggak jauh-jauh ya dari motor fan teman-teman oke Alhamdulillah disini sudah bagus sudah mantep ya ini casing sudah terpasang kita tinggal pasang filternya aja ini temperaturnya di 20 tadi keluhannya H6 ya teman-temannya ini error karena banyak kabel yang putus terutama di bagian motor fan ke arah motor fan persis di socket modulnya nah ini sudah Alhamdulillah sudah dibetulin jadi hati-hati sama tikus teman-teman oke mungkin gitu aja untuk video kali ini semoga video ini bermanfaat Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum